Curah hujan tinggi yang terjadi sejak kami siang juga menyebabkan tanah longsor di Pasaman Barat. Peristiwa tersebut mengakibatkan jalan lintas Provinsi Simpang 4 Panti, tepatnya di Rimbo, Kejahatan, Kecamatan Talamau, putus total karena emblas terbawa longsor. Hingga Jumat siang, akses jalan belum bisa dilewati kendaraan roda 4 karena ada sekitar 50 meter badan jalan sudah terban dan runtuh. Tim gabungan BPBD, TNI, dan Polri juga terlihat sudah berada di lokasi sejak Jumat pagi. Petugas juga melakukan pengaturan lalu lintas dan memasang rambu-rambu supaya pengendara tidak terjebak di lokasi longsor. Kapolres Pasaman Barat, AKBP Agung Tribawanto mengatakan, tim masih mengupayakan untuk membuka jalan dalurat agar akses Simpang 4 Panti bisa kembali dilalui masyarakat. Kapolres Pasaman Barat, AKBP Agung Tribawanto mengatakan untuk mengatakan jalan lintas Sumatera dari Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Kapolres Pasaman Barat, AKBP Agung Tribawanto mengatakan jalan alternatif jalan lain. Kapolres Pasaman Barat, AKBP Agung Tribawanto. Perbaikan dan jalan tidak bisa dipergunakan. Kalau untuk saat ini untuk kendaraan roda 2 masih bisa berjalan, tapi kita untuk membatasi, karena antisipasi cuaca juga masih berlimis dan hujan, dan antisipasi longsor berikutnya atau kejadian yang akan terjadi berikutnya. Hingga saat ini, akses Simpang 4 Panti di Rimbo kejahatan tersebut baru bisa dilewati kendaraan roda 2 dengan sistem bergantian. Dari Kapolres Pasaman Barat, si Elsa Putra, Padang TV.